Sebagai untuk uji coba ini saya semprotkan pada semut ya ini Sekitu kita lihat semutnya langsung ledak sahabatani semuanya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat petani semuanya Sahabatani semuanya semoga sahabatani semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Selalu diberi kemurahan dan rejeki, kesehatan rohani dan jasmani Oke sahabatani semuanya ini adalah pesticida daun ya sahabatani semuanya Atau pesticida organik sahabatani semuanya Dimana bahan ini hanya menggunakan satu bahan saja Satu bahan tumbuhan yang sangat ampul luar biasa ya ini ya Untuk segala macam jenis hama ya sahabatani semuanya Disini untuk hama sasarannya disini ada ini kutu kebul ya sahabatani semuanya Bisa disemprot menggunakan daun pesticida tadi Kemudian disini ada kutu-kutuan lagi nih ya sahabatani semuanya kutu seperti ini Ini sangat merusak sekali pada tanaman Terus ini juga ada ya ini kutu penggerek batang ya sahabatani semuanya ini Juga ada semut-semut ya ini ya Berbagai macam jenis semut ini bisa mati menggunakan pesticida ini Dan ulat ya sahabatani semuanya Ulat por, ulat geraya, ulat penggerek pohon, penggerek daun ya sahabatani semuanya Berbagai macam jenis ulat bisa mati menggunakan daun pesticida ini Ini daun pesticida kacang babi ya sahabatani semuanya ini Dimana daun kacang babi ini banyak di hutan tumbuh liar ya sahabatani semuanya Daun kacang babi ini bisa juga unik untuk meracun ikan Makanya ini apabila membuat pesticida ini jangan dibuang ampasnya itu di sungai ya sahabatani semuanya Nanti bisa mati semua ikan ya Atau dijauhkan dari yang namanya ayam juga sahabatani semuanya ya Takutnya dipacok sama ayam nanti pada mati Bahkan ini buahnya ya sahabatani semuanya itu juga sangat ampuh malah lebih ampuh itu sahabatani semuanya Apabila kita tumbuh ya Oke untuk proses pembuatannya disini kita cukup remas saja seperti ini Remas terus sampai keluar semua sarinya Tetapi disini kita rendam terlebih dahulu ya Karena ini panas cuacanya jadi dia agak ulat sahabatani semuanya Oke lakukan peremasannya ini sampai benar-benar habis pokoknya ya Ikuti terus ini caranya sahabatani semuanya ya Agar tidak gagal paham Ini cukup hanya menggunakan satu bahan ini saja Dan dosis ini dalam penyemprotannya satu liter air ya sahabatani semuanya Itu cuma 10 cc sahabatani semuanya Jadi kalau untuk 15 liter air ya sahabatani semuanya Atau satu tanki itu kita cukup menggunakan 150 cc saja Dan untuk pembuatannya ini Ini satu liter ya sahabatani semuanya itu untuk Bisa untuk 200 liter sahabatani semuanya ya ini ya Kita pakainya nanti ini Oke ini ya yang sudah jadi Yang sudah jadi sekarang kita lakukan proses penyaringan Agar tidak ada ampas-ampas daun ya sahabatani semuanya Nanti tidak menyumbat pada saproyer tanki kita saat kita semprotkan ke tanaman Semprotkan ke hama ya sahabatani semuanya Ini khusus untuk mengatasi berbagai macam jenis hama Apabila sahabatani semuanya mau mencari ikan dikali ya Itu sangat mudah sekali tinggal kita tumbuk saja kemudian kita peres ya Itu langsung ikannya pada mati Dan ini tidak ada proses fermentasi Begitu kita buat kita remes langsung kita semprotkan Ini sangat simpel sekali ya sahabatani semuanya Bisa juga ditambahkan disini ada daun mahoni juga bisa ya sahabatani semuanya Daun sirsak juga bisa Saat melakukan penumpukan itu kita tambahkan supaya lebih kuat lagi Menjadi tiga bahan aktif ya sahabatani semuanya Ini sudah jadi seperti ini Dan ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah Sebelum nanti akan saya semprotkan ke hama ya sahabatani semuanya Akan saya semprotkan pada kutu kebul ya sahabatani semuanya Di pohon pokat ini ada kutu kebul Oke ini kita tutup rapat seperti ini Ini sudah jadi ya Untuk dosisnya ini Ini nanti saya buat untuk 150 liter air ya sahabatani semuanya ini ya Untuk penyemprotannya ini Dan ini sekarang kita semprotkan terlebih dahulu ini ya Untuk uji cobanya sahabatani semuanya Pokoknya disemprot langsung Teler ya sahabatani semuanya Kita cukup kasih satu tutup ini saja Ini untuk air satu liter ini ya Oke Jangan lupa ini ditutup dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya sahabatani semuanya Karena ini sangat berbahaya juga ya ini ya Dan jangan lupa tadi untuk ampasnya itu jangan sampai Dimakan ayam atau kita buang ke sungai sahabatani semuanya Ini sudah ada kutu ini ya sahabatani semuanya ini Kutu kebulnya banyak ini pohon pokat ini Sampai menggerumuti semuanya keliling Itu bercik-bercik putih ya sahabatani semuanya Oke sekarang ini uji cobanya disini akan saya semprotkan pada semut ya sahabatani semuanya ini Ada semut itu Nah begitu kita semprot itu kita lihat Dia langsung teler ya Langsung jalannya sempoyangan sahabatani semuanya Bahkan sudah ada yang langsung meledak sahabatani semuanya itu Langsung gak bisa jalan dia Karena saking dahsyatnya ini pesticida ini ya Itu kalau kita lihat Hama-hama ini semut-semut ini semuanya pada teler Tidak bisa bangun lagi Tidak kuat bangun sahabatani semuanya Hanya pesticida satu bahan saja ini ya sahabatani semuanya Kita tidak perlu repot-repot untuk fermentasi yang atau yang lainnya Kita cukup semprotkan saja ini Kita peras kemudian kita masukkan ke dalam tanki Semakin banyak semakin bagus Itu ya semutnya sampai geledak semua Oke sahabatani semuanya ini pesticidanya ya Pesticida ini Ramah lingkungan ya sahabatani semuanya Karena tidak merusak pada tanah ya ini ya Karena dia juga tumbuhan sahabatani semuanya Dan ini mudah kita dapatkan ya Tadi namanya kacang daun babi Kalau disini daun tuba daun Ya sahabatani semuanya Ya itu atau kalau kata orang Jawa Jenu godong sahabatani Bisa juga ditambahkan pembuatannya ini Menggunakan daun sircak Daun mahoni juga itu bisa ya Semakin kuat juga semakin ampuh Cangkudu juga bisa ya Betani semuanya ya Oke ini daun-daunnya yang belum paham tadi ya Ini disini saya perlihatkan lagi ini Daunnya ini Seperti ini bentuk daunnya Daun pesticida sahabatani semuanya Atau kacang babi Atau ada yang bilang ini juga daun Jenu daun sahabatani semuanya Ini jangan pernah kita Makan ya sahabatani semuanya Karena ini racun sangat berat sekali ini ya Berbahaya sekali sahabatani semuanya Oke sahabatani saya akan Semprotkan pada semut-semut yang ada di pohon kopi ini ya Saya akan melakukan pembersihan Karena disini semut ini sangat mengganggu saat Melakukan pembersihan tunasnya ini ya sahabatani semuanya Jadi disini perlu penyemprotan Nah kalau kebun kopi 10 ribu pohon Kalau semuanya seperti ini kita beli Tentunya modelnya sangat besar sekali Tetapi kalau kita buat seperti ini Tentunya sangat ringan sekali Oke sekian dan terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani semuanya Terima kasih Selamat menikmati